Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kelly and Dilo the Poodle. Jadi, ada beberapa yang request ke saya. Kak, gimana sih caranya bulu pudelnya bisa bagus? Atau, Kak, bulu pudelnya warnanya bagus ya? Gimana sih cara merawatnya? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, hari ini saya akan berbagi tips untuk kalian cara merawat bulu anjing pudel versi saya. Saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar ya. Nonton terus videonya sampai akhir ya. Jadi, untuk pudel lover yang mungkin baru punya anjing pudel atau baru berencana memelihara pudel tapi khawatir, ribet gak ya pelihara pudel? Atau perawatannya susah gak sih untuk merawat bulu pudel? Nah, saya akan berbagi tips berdasarkan pengalaman saya memelihara pudel. Jadi, untuk merawat bulu pudel, terutama red toy pudel, sebenarnya gak susah. Tapi, yang pasti kita harus rajin dan bersedia meluangkan waktu tiap harinya untuk mereka. Apa aja yang perlu dilakuin? Yang pertama, memandikan anjing pudel. Kita harus memandikan anjing pudel paling gak seminggu sekali, supaya kebersihan bulunya tetap terjaga dan tidak gampang lepek seperti ini. Semakin jarang kita memandikan anjing pudel, akan semakin lepek bulunya dan tidak mengembang. Jadinya kurang menarik ya. Cara memandikannya pun cukup mudah. Langkah lebih jelasnya bisa dilihat di link video di atas ya. Untuk shampoo yang dipakai, teman-teman bisa coba dan praktekan sendiri yang sesuai dengan pudelnya teman-teman. Karena banyak jenis dan merek shampoo untuk pudel di pasaran, jadi tergantung preferensi teman-teman pudel lover ya. Khusus untuk anak anjing pudel yang masih dalam proses vaksin, biasanya setelah vaksin, entah itu yang vaksin pertama, kedua, atau ketiga, dianjurkan selama kurun waktu seminggu setelah vaksin, jangan dimandikan dulu ya. Jangan lupa setelah dimandikan, dikeringkan dengan blower. Karena kebetulan saya hanya ada hair dryer, jadi saya keringkan dengan hair dryer. Tapi harus diperhatikan agar bulu-bulunya benar-benar kering secara menyeluruh. Kalau enggak, akan ada resiko terkena penyakit kulit. Semakin sering dimandikan, anjing pudel akan semakin terbiasa dan lebih nurut. Kalau jarang dimandikan, biasanya anjing akan mudah panik dan berusaha untuk kabur ketika dimandikan. tips yang kedua adalah menyisir bulu-budel. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu jenis bulu anjing pudel kita. Karena enggak semua anjing pudel memiliki karakteristik bulu yang sama. Seperti contohnya, Kelly dan Lilo memiliki bulu yang berbeda karakternya. Kelly lebih halus dan hanya sedikit keriting. Sedangkan Lilo lebih keriting dan lebih tebal. Jadi, pada dasarnya, setiap hari kita harus menyisir bulu-budel kita. Bisa sehari sekali, bila bulunya tidak mudah kusut seperti Kelly. Tapi, bila karakteristik bulunya seperti Lilo yang lebih keriting dan cepat kusut, paling tidak harus disisir sehari dua kali. Ada dua jenis sisir yang biasa saya pakai. Yang pertama adalah yang seperti ini. Sisir ini lebih mudah untuk dipakai bila bulu-budel lebih halus. membuat bulu-budel bisa terurai perhelainya. Sedangkan yang ini lebih untuk Lilo ketika bulunya mulai kusut, untuk kembali menuruskan bulunya supaya tidak kusut. Pastikan teman-teman menyisir bulu-budel secara menyeluruh ya, bahkan sampai ke bagian-bagian yang tidak terlihat dan tidak terjangkau, untuk menghindari bulunya menjadi kusut. Tips yang ketiga, membersihkan dan memotong bulu di area tertentu. Untuk menjaga kerapian bulu-budel, teman-teman juga harus memotong bulu-budel di spot-spot tertentu setiap 3-4 minggu. Bagian-bagian yang harus diperhatikan antara lain, bagian tapak kaki. Karena ini akan dipakai pudel untuk berjalan, jadi bagian ini pastinya paling cepat kotor. Kita harus sering merapikannya, supaya tidak ada kotoran yang menempel dan akan menjadi penyakit. Bagian kedua, adalah hidung dan moncongnya. Bagian ini adalah bagian paling sering berantakan, karena biasanya anjing akan bermain, makan, minum, dan beraktifitas lainnya menggunakan bagian moncongnya. Bagian ini akan sering basah, dan akan sering berantakan dan kusut. Jadi teman-teman harus rajin juga memotong dan merapikan bagian ini. Dan ada beberapa pudel yang memproduksi air mata berlebih, yang membuat bulu di bawah mata lebih gelap. Nah, itu juga jangan lupa dibersihkan ya. Bulu di area mata juga-juga harus diperhatikan. Jangan sampai bulunya terlihat panjang dan menutupi pandangan pudel. Selanjutnya, bagian ekor dan pantat. Karena bagian ini sering dipakai untuk pi dan pup, kita juga harus sering membersihkan dan merapikan bagian ini. Jangan sampai sisa-sisa pup anjing ada yang menempel. Corok, kan? Dan terakhir adalah bagian bawah leher anjing. Karena posisinya yang di bawah kepala anjing, biasanya anjing cenderung menutupi bagian ini dan tidak nyaman untuk dipotong atau disisir. Jadi seringkali bagian ini akan kusut kalau kita tidak teliti dalam menyisir atau merapikan bagian ini. Bila teman-teman kesulitan dalam memotong maupun merapikan bagian-bagian di atas, teman-teman bisa menggunakan jasa grooming anjing untuk merapikannya. Sekaligus membentuk dulu mereka menjadi lebih lucu dan imut. Oh iya, untuk anjing berusia di bawah 6 bulan, biasanya bulunya cenderung lebih halus dan lebih terang dan bukan bulu asli mereka. Jadi nanti akan ada waktunya bulu tersebut rontok atau shading dan berganti dengan bulu baru mereka. Dan teman-teman juga bisa bantu pertumbuhan bulu mereka dengan memotong bulu-bulu bayi mereka di usia 4 atau 5 bulan ya. Jadi miso ini bulunya sudah mulai berganti dengan bulu aslinya dia karena sebelumnya itu lebih tipis dan lebih mudah. Nanti lama-kelamaan dia akan lebih tua lagi kalau udah berganti dengan, udah shading dan ganti dengan bulu yang aslinya dia. Tips yang keempat adalah mencabut bulu di telinga pudel. Pada anjing pudel, di dalam telinga mereka pasti akan tumbuh bulu. Nah, jangan lupa dari kecil kita cabut bulu dalam telinga mereka ini perlahan. Pasti mereka akan menangis dan kesakitan. Tetapi, tetap harus kita cabut. Mungkin dengan cara yang lebih perlahan. Kenapa harus dicabut? Karena, bila tidak dicabut, kotoran di dalam telinga akan bersarang di bulu tersebut dan susah dibersihkan. Dan dikhawatirkan akan ada resiko menjadi penyakit dan membuat gatal telinga mereka. Kebetulan, semua pudel saya sudah dicabut bulu dalam telinganya. Seharusnya, lebih banyak dari ini bulunya. Tips yang kelima adalah berikan makanan yang baik untuk pudel. Yang mengandung nutrisi-nutrisi dan zat-zat yang dibutuhkan pudel seperti protein, vitamin, lemak, dan lain-lain. Jangan berikan makanan yang bisa membuat mereka alergi dan membuat bulu mereka rontok. Misalnya biji-bijian atau makanan yang asin. Ketika mereka alergi, cenderung banyak sekali problem kulit dan bulu yang muncul. Jadi, lebih baik kita jaga makanan mereka dan jangan sembarang berikan makanan untuk pudel kita. Untuk detail makanan yang tidak boleh mereka makan, teman-teman bisa search di Google ya. Kalau saya, biasa memberikan mereka makanan dog food divariasi dengan sayuran, daging, dan buah-buahan. Dan pelajari juga porsi untuk mereka sesuai berat badan. Jangan terlalu banyak dan jangan sampai kurang. Tips yang keenam, berikan vitamin dan suplemen. Untuk memaksimalkan bulu pudel, teman-teman bisa memberikan vitamin khusus untuk pertumbuhan bulu anjing pudel. Ada berbagai macam merek dan tipe yang baik dijual. Kebetulan, Kelly dan Nilo serta papisnya tidak pernah saya berikan vitamin untuk bulu. Tetapi, menurut referensi yang saya baca, vitamin untuk bulu pudel ini bisa menjadi salah satu cara yang bisa membantu menjaga kualitas bulu pudel kita. Kalau saya, hanya memberikan suplemen Nutri Plus Gel, suplemen generis untuk menjaga kesehatan fisik mereka dan meningkatkan nafsu makan. Nah, tips terakhirnya adalah jaga lingkungan pudel tinggal selalu bersih. Kalau saya, sangat jarang mengajak pudel bermain keluar rumah. Paling hanya di halaman rumah. Dan setelah mereka bermain di halaman rumah, selalu harus kita bersihkan kaki mereka sebelum kembali masuk ke dalam rumah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang berasal dari luar. Kandang tempat mereka tinggal pun juga harus kita sering bersihkan supaya menghindari dari segala hal yang bisa membuat menjadi penyakit. Nah, kurang lebih itu adalah tips dari saya untuk merawat bulu pudel. Ini adalah pendapat pribadi saya yang saya terapkan ke budel saya. Buat teman-teman yang mungkin merasa ada poin yang kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar atau mungkin ada yang mau dikoreksi bisa juga info saya melalui kolom komentar. Kita bisa sama-sama belajar untuk merawat pudel. Sharing is caring. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.